Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita bakal kenalan sama salah satu aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan analisis statistika. Jadi sebenarnya ada banyak sekali alat bantu yang bisa kita gunakan salah satunya adalah bantuan komputer. Dan salah satu tools yang bisa kita gunakan dalam menganalisis data statistika adalah software SPSS Nah penampakannya seperti ini ya ini adalah aplikasi SPSS Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya teman-teman selain aplikasi SPSS seperti E-Puse, Minitev Air, SmartVLS dan masih banyak lainnya Nah hari ini kita bakal kenalan sama aplikasi SPSS Nah mungkin diantara kalian ada yang masih ingat kepanjangan SPSS Yap, benar sekali. Statistical Product and Service Solutions Nah hari ini yang kita bakalan bahas adalah versi 20. Karena kebetulan saya punya versi 20. Mungkin diantara kalian ada yang punya versi 22 atau mungkin udah ada versi terbarunya saat ini kurang lebih sepertinya sama hanya perbedaan penempatan menu mungkin ya atau mungkin nantilah kita bahas ya di video selanjutnya Jadi langkah pertama yang harus kalian gunakan yang harus kalian lakukan adalah kalian harus unduh terlebih dahulu aplikasi ini pada aplikasi pencarian yang kalian punya dan silahkan kalian install pada laptop maupun komputer kalian masing-masing oke jadi kalau udah ada seperti ini udah saatnya kita praktek ya teman-teman caranya bagaimana silahkan di double klik aja aplikasinya dan silahkan menunggu sampai proses loadingnya selesai oke nah ini adalah tampilan awalnya nah jadi seperti ini ya kita bakalan bahas dulu dari bagian kanan yang pertama ada run the tutorial jadi ini adalah tutorial untuk menggunakan SPSS jadi silahkan dibaca sendiri ya selanjutnya adalah type in data jadi ini adalah tipe data jadi ini untuk menentukan tipe data yang akan digunakan lalu selanjutnya run and bla 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 ini untuk membuka dan melanjutkan dengan menggunakan database yang bukan berasal dari sistem SPSS terakhir ada create new bla 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 jadi ini untuk membuat database yang baru yang bersumber dari program lain yang masih pada satu sistem next kita lompat ke bagian kiri pada layar kalian open and bla 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 jadi ini digunakan kalau kalian pengen buka file-file yang pernah kalian simpan dan aktif jadi ini file yang ini salah satu file yang barusan saja saya buat dan nanti kita bakal lompat ke video selanjutnya untuk langsung praktek ya dan yang terakhir adalah untuk membuka file dari overviewer yang masih aktif dalam sistem SPSS oke sekarang kita lompat ke layar yang ini jadi pertama kali kalian buka jadi saya kenalin dulu ada dua layar ya teman-teman oke nah jadi seperti ini nanti kalian bakal ketemu dua layar teman-teman ada layar yang ini layar ini juga tertiri dari dua jadi saya kenalin dulu salah satu ada layar yang garis-garis dimana kalian untuk melakukan input data sama olah data disini nantinya dan yang layar putih ini adalah hasil olahan kalian jadi ketika kalian masukkan semua data kalian disini nanti kalian akan lihat hasilnya pada layar ini oke nah kita bakal bahas ke layar ini terlebih dahulu jadi untuk data view atau tempat kalian meng-input data ini tabel ke bawah itu adalah jumlah respondennya kalian nanti teman-teman misalnya responden kalian ada 40 jadi nanti dia bakal urut ke bawah seperti itu terus lagi kalau di variable view tempat kalian olah data ya teman-teman nah kalau yang di data view tadi itu adalah jumlah responden kalau di variable view ini adalah jumlah variable kalian seperti misalnya nanti kalian masukkan namanya atau mungkin nanti umurnya dan sebagainya disini untuk lebih jelasnya silakan lanjutkan ke video selanjutnya kita langsung praktek oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati